Penurunan tanah yang terjadi di wilayah pesisir kendal kerap mengakibatkan pasang air laut hingga mengenangi pemukiman. Tidak hanya pemukiman yang terendam, akses jalan juga ikut terendam banjir air pasang. Warga di Kelurahan Karangsari misalnya, terus bergotong royong melakukan peninggian jalan setinggi 50 cm secara swadaya. Langkah ini dilakukan karena akses utama menuju pusat kota kendal selalu terendam banjir saat musim hujan dan juga saat pasang air laut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kendal Sugiyono mengatakan ada beberapa penyebab penurunan tanah di kendal, seperti air bawah tanah yang dieksploitasi dan akibat pemanasan global. Ada beberapa penyebab, yang pertama mungkin karena lens di dunia ini dengan adanya penyebab tanah air bawah tanah karena akan mengalami kemampasan. Yang kedua, adanya pemanasan global sehingga volume air yang ada di lautan bertambah karena air misalnya air. Yang ketiga adalah karena kondisi dukologi Pulau Jawa. Pulau Jawa itu mengalami kemiringan ke utara pelan-pelan. Jika terutama di daerah selatan tidak ada yang mengalami. Pembangunan tangguh laut sendiri sudah hampir selesai. Harapannya tangguh laut ini mengurangi dampak pasang aerob sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.